Irasaimase, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe tidak ditunggu tiaya. Saya juga ucapkan duang kasih kepada kalian yang telah men-subscribe channel ini, dan gak usah banyak cengtung, mari kita ke videonya. Herimau Dia adalah jenis kucing terbesar di antara jenis kucing besar lainnya. Berat bisa mencapai 300 kg dan panjang mencapai 3,8 meter. Herimau juga memiliki 6 jenis subspesies, di antaranya adalah harimau Siberia, harimau Bengal, harimau Sumatra, harimau Indochina, harimau Malai, dan harimau Cina Selatan. Uniknya, harimau sangat juga berenang dan bisa mengejar mangsanya di air dengan kecepatan hingga 37 km per jam. Harimau betina sangat melindungi anak-anaknya. Mereka mendidik keturunan untuk menjadi pemburu yang ulung. Sayangnya, harimau saat ini menghadapi ancaman bunah. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi masa depan mereka. Singa Ia memiliki julukan Raja Savana karena kehebatannya sehingga menjadi prekrator di puncak rantai makanan dan memiliki berat hingga 250 kg dan panjang 2,5 meter. Mereka hidup secara sosial dalam kelompok atau sekuat. Mereka bersatu untuk melindungi wilayah dan berpuru bersama. Meskipun terkenal sebagai pemburu kuat, Singa lebih suka tidur sekitar 16-20 jam sehari. Pemulihan energi untuk momen aksi. Jaguar Jaguar merupakan kucing terbesar ketiga, dengan tubuh yang ramping dan otot yang kuat. Keahlian mereka bukan hanya di darat, tetapi juga di air. Jaguar yuka berenang dan sering mengejar mangsanya di singai. Tak hanya itu, Jaguar memiliki rahang yang sangat kuat. Mereka mampu memecahkan tengkorak mangsa mereka dengan satu gigitan yang tajam dan prasisi. Menariknya, Jaguar memiliki corak puluh yang unik. Setiap Jaguar memiliki pola puluh yang berbeda, seperti sidik jaring manusia. Macan tutul Adalah hewan berpindik yang tersembunyi dan kuat ini menempati urutan keempat dari spesies kucing besar di dunia. Mereka dapat dicumpai di Afrika dan Asia. Macan tutul memiliki panjang yang dapat mencapai 1,9 meter, belum termasuk ekornya, dan berat 75 kg. Puma Adalah kucing besar kelima di dunia. Hewan ini dapat memiliki panjang lebih dari 2,7 meter dan berat 95 kg. Sayangnya populasi puma saat ini sudah menurun, karena ancaman hilangnya agitan mereka dan perburuan liar. Cita Adalah hewan darah tercepat di dunia. Bisa mencapai kecepatan 120 km per jam. Tapi kecepatan tinggi itu tidak berlangsung lama. Cita hanya bisa mempertahankan lari cepatnya selama 20-30 detik karena menguras energi. Cita memiliki pola hitam khas di wajah mereka. Disebut Tirmak. Yang membantu mengurangi silomotahari dan membantu fokus pada mangsa saat berburu. Macan tutul salju. Adalah kucing besar ketujuh di dunia. Memiliki corak bulu yang khas. Dengan pintik-pintik yang berbeda-beda di setiap individunya. Mereka adalah pemburu yang sangat terampil. Mereka dapat menyelinap dengan hati-hati mendekati mangsa mereka sebelum meluncurkan serangan yang cepat dan kuat. Macan tutul salju cenderung menjadi hewan solitar. Keculi selama musim kawin atau ketika sekor induk membimbing anak-anaknya. Dan sering berburu di malam hari. Ling adalah kucing besar kedelapan di dunia. Ling merupakan sebuah kucing liar dengan jumbai bulu hitam di telinga dan ekor pendek yang gekar. Ling dapat kita jumbai di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Ling Eurasia merupakan spesies ling terbesar yang panjangnya dapat mencapai 1,3 meter dan berat mencapai 36 kilogram. Macan dahan. Adalah kucing besar kesembilan yang hidup di dunia. Dia adalah predator tangguh yang bisa ditemui di berbagai habitat, mulai dari hutan hingga savana. Macan dahan memiliki ciri khas pindik-pindik besar dan ekor yang panjang. Mereka hebat kalau menyelinap dan memanjat pohon untuk perburu mangsa. Meskipun sering dianggap sebagai hewan solitar, macan dahan sesakali terlihat bersama dengan pasangan atau anak-anaknya. Mereka juga memiliki kemaban renang yang baik. Dengan galaukan bulu mereka dan sifatnya yang sangat adaptif, macan dahan adalah contoh keindahan dan kekuatan alam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.